Di atas ketinggian itu kami merenung Kumpo ngaku calon petinggi Wah tak eh hape iyo Pertanyaan itu muncul dari mulut saya Saya jawab sendiri Wah tak eh hape iyo Tapi dengan data-data Kumpo Aku jadi petinggi 2 per 3 buku Tak yuk nahi masyarakat Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya Bang Kumis Kupas Masalah dan Isu Saudara-saudara sekalian Para sahabat Bang Kumis Hari ini Saya sengaja menghadirkan Seorang kepala desa Yang fenomenal karena Dilatar belakangi Dari kisah yang sangat pilu Beliau adalah kepala desa Jetis Kapuan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Kenapa saya katakan unik Karena Beliau adalah Kepala desa yang Justru dicalonkan oleh masyarakatnya Karena beliau ini Gagah Kemudian Care dengan siapapun Termasuk dengan Teman-temannya Dan kemudian Beliau didaulat untuk Dicalonkan sebagai Kepala desa Tapi sebelumnya Mohon kepada Para sahabat Bang Kumis Untuk Subscribe Like Dan share channel Bang Kumis Karena ini gratis Agar supaya kita Terus berkarya Siapa beliau Kepala desa Jetis Kapuan Yaitu Bapak Sudirno Assalamualaikum Pak Dirno Waalaikumsalam Bang Kumis Sehat ya Alhamdulillah Ini Kepala desa yang sangat Fenomenal Maka Dengan Saya ucapan Terima kasih Mau hadir di Podcast Bang Kumis Sedang apa Sekarang Pak Dirno Kegiatan sehari-hari Alhamdulillah Kami Perkenalkan dulu Meskipun sudah Diperkenalkan Bang Kumis Tadi Saya Sudirno Kepala desa Jetis Kapuan Pekerjaan sehari-hari Memang Statusnya Kepala desa Mungkin Kalau Pekerjaan Serabutannya Mungkin Banyak sekali Selain Kepala desa Seorang Petani Peternak Juga Medsewo Kuli Bangunan Dulu Tapi ya Dulu Sekarang Dulu Kuli Bangunan Tapi sekarang Mempunyai Anak Buah Alhamdulillah Sedikit-sedikit Juga Ada pekerjaan Terkait Bangunan Alhamdulillah Termasuk bertani Bertani otomatis Kayaknya punya usaha Yang lain Kayaknya bikin Gipsum Kayaknya begitu Itu Ceritanya panjang Nanti saja Ceritanya yang panjang Itu Salam sehat Pak Dirno Alhamdulillah Sehat Di Musim pandemi Kayak begini Yang terpenting Itu kan Awak sehat Kalau masalah Cari rezeki Itu nanti Yang penting Sehat Pak Dirno Saya tertarik Dengan Kisah Pilu Karena Diawali Dari kisah Yang Sangat Usaha muda Mau berupak Agar Supaya Ekonomi Ini Berjalan Dan Bisa makan Seharian Tapi sebelum Itu Pak Dirno Sekarang ini Karena Kepala Desa Dapat Bengkok Dari Dari Pemerintah Desa Itu Sekarang Ditanami Ini cerita Sekarang Memang Ditanami Padi Alhamdulillah Sudah Umur 60 hari Umur 60 hari Kami Sebagai Kepala Desa Mendapat Bengkok Maksimal 8 hektare Tapi Karena Itu Adalah Menjadi Tujuan Kami Menjadi Kepala Desa Dan Saya Tidak ada Cita-cita Menjadi Kepala Desa Dulunya Tidak Ada Tapi Karena Itu Mungkin Panggilan Hati Atau Bagaimana Karena Kami Ingin Berbagi Dan Tidak Ada Yang Kami Bagi Salah Satunya Bisa Berbagi Adalah Mempunyai Bengkok Secara Otomatis Kita Harus Terjun Ke Dunia Politik Terkait Penopone Pemilihan Pelkades Alhamdulillah Kami Mempunyai Harapan Dan Cita-cita Supaya Bisa Berbagi Dengan Masyarakat Cerita Awal Kami Menjadi Kepala Desa Awalnya Tidak Tidak Ada Cita-cita Kepengen Tipe Tinggi Itu Botan Tapi Sepulang Dari Natuna Antara 2013 Akhir Perjalanan Natuna Batam 1 jam 45 Menit Itu kan Merenung Di atas Ketinggian 16 ribu Kaki Di atas Permukaan Air Laut Perjalanan 1 jam 45 Menit Kami Merenung Padahal Saya pulang Pulang Waktu itu Tujuannya Adalah Dalam Rangka Bulan Haji Di dalam Bulan Haji Itu Masih Ada Pendaftaran Pencalonan Kepala Desa Di atas Ketinggian Itu Kami Merenung Pertanyaan Itu Muncul Dari Mulut Saya Jawab Sendiri Tapi Dengan Catatan Aku Dati Petinggian 2 Per 3 Bangkok Masyarakat Awalnya Awalnya Itu Pertanyaan Muncul Itu Terus Bawa Sampai Turun Sampai Di Rumah Sampai Di Rumah Satu Satunya Syarat Yang Saya Ajukan Kepada Istri Saya Adalah Itu Bila Mana Istri Saya Tidak Boleh Ya Saya Tidak Nyalon Karena Istri Saya Boleh Itu Sekitar Jam Hari Rabu Jam 10 Jam 10 Malam Waktu Mau Tidur Kita Bincang-bincang Sampai Jam 1 Tidak Ada Orang Lain Setelah Persyaratan Saya Diterima Terus Saya Maju Pak Hari Kamis Saya Mendaftar Hanya Selembar KTP Untuk Mendaftar Mengisi Formulir Dan Pendaftaran Kamis Daftar Jumat Penutupan Belum Ada Yang Saya Kasih Tahu Waktu Itu Kakak Saya Salah Dulu Karena Di Nanti Nanti Saya Cerita Pasti Niat Baik Saya Nanti Ada Yang Mempengaruhi Perasaan Saya Seperti Itu Yang Penting Aku Daftar Jumat Penutupan Kisah Yang Paling Bagaimana Ya Hari Minggu Malam Minggu Saya Mohon doa Rastu Kepada Masyarakat Saya Mengundang Sekitar 500 Orang Waktu Itu Sepuntan Minggu Paginya Saya Keliling Minta Doa Tetangga Secara Langsung Pribadi Door To Door Apa Yang Di Maaf Aku Di rumah Setahun Aku Tak Ada Seperti Itu Rata Rata Di Keliling Rumah Saya Karena Mungkin Saya Tidak Menyalahkan Mereka Malah Saya Justru Angkat Jempol Pada Mereka Karena Dia Jujur Kan Gitu Hubungan Baik Kalau Kali Panjen Ampun Damel Renggang Perkoro Niki Ampun Damel Renggang Perkoro Niki Kalau Tak Luruh Bolo Saan Toku Alhamdulillah Di saat Perhilatan Itu Terwujud Apa Yang Terucap Dari Mulut Saya Ada Tiga Bang Kumis Pak Mantan Yang Sebelah Balai Desa Terus Saya Saya Paling Terakhir Mikir Orang Desa Calon Hanya Dua Tapi Saya Tiba-tiba Pulang Nyalon Baru Rame 4 TPS Itu Saya Kalah Semua Tapi Kalah Bisa Tidak Terlalu Jauh Hampir Selisih 45 35 50 Itu Tapi Di TPS Saya Di Tempat Saya Khususnya Di RW1 H Pilih Sekitar 650 Orang Itu Hanya Keluar Lima Orang 55 Orang Yang Satu Dapat 30 Yang Satu Dapat 25 Nah Itu Kok Terus Hanya Satu RW Itu Berarti Berarti Beberapa RP Kemudian Hanya Keluar Berapa Tadi 55 Di TPS Saya Alhamdulillah Ini Ceritanya Berarti Sudah Sampai Langsung Tengah Amin Saya Ada Jeda Sekitar Waktu 20 Hari Karena Saya Kepingin Jadi Kepingin Jadi Saya Tujuan Cahada Adalah Supaya Tujuan Saya Untuk Berbagi Bisa Terwujud Tidak Serta Meta Amin Masyarakat Diiming Amin Tidak Tapi Ini Niat Dari Niat Tulus Dari Hati Saya Yang Paling Dalam Supaya Bisa Berbagi Ini Bukan Apa Namanya Bukan Sombong Atau Bukan Apa Karena Niat Tujuan Saya Adalah Untuk Berbagi Sadur Tudur Setiap Hari Dari Rumah Ke Rumah Dari Rumah Ke Rumah Sedih Kecuali Keluarga Calon Dari Rumah Ke Rumah Tiap Hari Orang Masyarakat Kemudian Terhanyut Kemudian Merasa Kasian Niat Baik Dengan Niat Yang Selain Memperkenalkan Diri Yang Namanya Jenis Seorang Sudirno Mungkin Belum Dikenal Banyak Orang Di Desa Mungkin Hanya Sebagian Kecil Supaya Kami Dikenal Supaya Dimengerti Orang Selain Selain Kan Harus Kami Berjalan Itu Yang Pertama Periode Pertama Tapi Saya Tidak Melanjutkan Untuk Pertanyaan Yang Periode Kedua Dari Non Sebu Saya Itu Mendengar Kisah Buduan Jedengan Kata Jedengan Itu Pernah Ambil Rumput Pernah Dikulit Bangunan Pernah Ambil Apa Itu Ambil Kangkung Apa Itu Benar Wah Sebetulnya Pertanyaan Yang Paling Berat Saya Jawab Sebetulnya Karena Saya Mengingat Masa Lalu Kecil Saya Dan Ambil Jewu Saya Memang Beban Tanggung Jawab Itu Mulai Kelas 2 SD Kelas 2 SD Mempunyai Beban Satu Ekor Kerbu Harus Menjadi Tanggung Jawab Saya Angun Kebu Ngarit Pak Ibarat Orang Kuat Sak Sak Setengah Sak Tanggung Jawab Saya Kalau Kelas 2 Sekecil Apa Baru 8 Tahun Itu Namanya Kalau Sekarang Masa Digendong Saya Pernah Dilahirkan Memang Dari Kecil Memang Asli Jadi Kapuan Kelahiran 26 Juli 71 Termasuk Orang Patek Kawak Orang Patek Anjar Tengah Tengah Kulau Kulau Kelahiran 69 Kulau Berarti Berarti Mungkin Antara Itu Kan Rasanya Antara Satgang Sama Mungkin Kurang Lebih Kurang Pada Disom Terus Dilanjutkan Kami Memang Amit Saya Mungkin Di latar Belakang Didikan Orang Tua Saya Memang Asli Petani Didikan Bapak Saya Itu Sekolah 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 Saya 12 Bersaudara Saya Yang Nomor 6 Bapak Bapak Asli Petani 12 Bersaudara Saya Yang Nomor 6 Kelas Menginjak Kelas 6 SMP Ini Yang Paling Sedih Kalau Mungkin Orang Tua Mempunyai Beban Seperti Itu Karena Sudah Menjadi Tanggung Jawab Tapi Kalau Anak Sekecil Kelas 1 SMP Saksi Hidupnya Sampai Sekarang Masih Ada Saksi Hidupnya Masih Ada Dan Mungkin Bila Bisa Dihadirkan Di Cerita Orangnya Mungkin Tapi Itu Hanya Cerita Saksi Hidup Mereka Kelas SMP Sekolah Saya Di SMP PGRI Duan Jati Sekolah Ini Sore Sekolah Masuk Jam 1 Pagi Saya Mempersiapkan Rumput Yang Akan Kami Bawa Ke Desa Wetan Bacen Dalam Mas Gianto Pemerah Sapi Pemerah Susu Sapi Perah Dijual Berarti Jual Rumput Saya Jual Rumput Nya Kesitu Berarti Ambil Kangkung Kampung Berawang Jualnya Kesitu Setiap Pagi Saya Mempersiapkan Untuk Kami Bawa Jual Kesana Jam 4 Pagi Jam 4 Pagi Karena Apa Jalan Sekarang Tidak Semulu Sekarang Dulu Tidak Jual Tersebut Kembali Keput Matal Jam Pertama Kali Saya Setor Soket Pak Gulungan Kuku Pedak Putus Di pinggir makam Pak itulah Makam Loramwetan itu Dekat rumah Pak Baed Nangis disitu saya Karena belum ada lampu Masih rasa takutnya ada Sanggir tak junjung tak setor norono Pak Itu kisah pertama kali Aku setor suketku Yang masih sangat-sangat belia Seusia kelas 1 SMP Proses sampai kelas 1 sampai kelas 3 Pak Amir Alhamdulillah Tidak apa-apa mungkin teman-teman Waktu itu sayang dengan saya Membuli saya kelas 1 sampai kelas 3 Dipoyoi coro buku Bahasa Jawa ini dipoyoi Pak Ini coro saya ini bahasa keren ini kan Dibuli Bukti yang tidak bisa Kami Tutupi Kuku 20 kuku Jari tangan dan kaki 20 yang tidak Tidak lepas itu hanya 3 Pak Nah 3 ini loh Pak Itu kenapa kemudian Kena air Pak Nah Setiap hari kena air Ibaratnya kena rang Rang bayu Lepas semua 20 lah Yang tidak lepas itu Saksinya itu 3 ini 20 Bahkan ada yang tidak tumbuh sampai sekarang Ibu jari kaki Sampai sekarang tidak tumbuh kuku Itu bukti ya Sampai kelas 3 Saya masuk Lulus SMA kelas 3 Saya mendaftar di semia PGRI yang sekarang di Tenggeles itu Dulu di gang 4 Atau Sana Tapi pindah ke situ Hanya 1 atau 2 bulan Saya ingat saya Sudah bayar ruang gedung Bayar seragam 121 ribu Waktu itu saya ingat Berjalan Sekitar 1 bulan lebih Wis mulai Nggak ayo sepeda Sambil bawa rumput Papasan karu koncok Wedok-wedok Kengak Wis denger izin Wis mulai usia remaja Mungkin Mungkin Namanya Usia-usia seperti itu Sudah mempunyai rasa malu Tidak seperti SMP Saya keluar Keluar Sekolah Sekolah Semia Semia Keluar Terus ikut bangunan ke Jakarta Pertama kerja Di Meruyailir Di Meruyailir Bangunan di situ Gaji Tahun berapa? Tahun 888 Sekitar Saya SMP SMA sekitar 88 itu 88 Gaji 4.000 Kalau tidak 3.500 Waktu itu Ke Jakarta Sebagai Kenek batu Perhari Tukang Kalau malam Namit saya Karena ingin mempunyai Lebih Karena uang segitu Waktu itu Cukup untuk makan Saya makan pun Tidak berani yang lain-lain Saya masih ingat betul Sarimi dan nasi putih Sehari pokoknya Sekali makan Saya habiskan 600 rupiah 600 rupiah Sarimi dan nasi putih Nasi putih Airnya air putih Kalau orang Jakarta Itu tidak membayar Jadi 600 rupiah Itu setiap hari Setiap sekali makan Itu terus Saya berani makan Yang lain Pakai ayam Atau pakai Bergetil Setiap hari satu Mau gajian Gajian Karena saya ingin Mempunyai Gaji Dan mempunyai Uang lebih Saya harus bisa Memanage Waktu itu Untuk makannya Kalau kami lost Makan Tidak cukup Untuk makan Alhamdulillah Kalau malam Orang pada tidur Ada Menurunkan Pasir Tronton Waktu itu Mulai ini Kalau Jakarta Tronton Boleh masukkan Di atas jam 12 Tahun itu Memang harus Masuknya Di atas jam 12 Jam 12 Sampai Subuh Saya menurunkan Pasir Saya menurunkan Pasir Saya ingat Betul Upahnya Itu 12.000 12.000 Saya lakukan Itu jam 12 Lebih sedikit Sampai Habis Subuh Setengah Lima Kalau tidak Jam Lima Itu Yang keluar Itu Hanya Hanya Keringat Tidak Hanya Keringat Tapi Dengan Air Mataku Bang Amit Sewu Waktu Itu Ya Allah Gusti Uang Uang Duturu Gusti Gusti Aku Kijik Kerjo Karena Kepingin Punya Uang Lebih Saya Sangat Ingat Betul Di Benak Saya Tapi Karena Sudah Jauh Jauh Ke Jakarta Tidak Hanya Sebagai Kuli Bangunan Tapi Malam Pun Menjadi Serabutan Menurunkan Pasir Satu Lagi Cerita Yang Menarik Di Saat Kami Renovasi Di Jakarta Waktu Itu Tidak Ada Yang Berani Dulu Amit Sewu Di Perumahan Itu Jarang Sekali Pakai Kuras WC Kuras Kuras Bangunan Segitu Yang Bawahnya Saya 50.000 Satu Sapi Teng Untuk Membersihkan Itu 50.000 Tak Ibaratkan Saya Kerja Hampir 10 hari Sekali Itu Tak Kerjakan Satu Hari Selesai Karena Kerjaan Itu Kerjaan Yang Paling Kotor Dan Menjijikan Tidak Ada Orang Yang Mau Tapi Saya Seingat Saya Saya Dikasih Reset Saudara Saya Disuruh Ngasih Gampeng Dan Kopi Supaya Gampeng Itu Tidak Gatal Kopi Untuk Menghilangkan Bau Alhamdulillah Reset Itu Saya Pakai Sekali Kuras WC WC Itu Ongkos 50.000 Ibarat Saya Kerja Bangunan 10 Hari 10 Hari Tapi Saya Kerjakan Dalam Satu Hari Alhamdulillah Tapi Pekerjaannya Orang Itu Semuanya Pada Jijik Tapi Alhamdulillah Saya Kerjakan Tidak Bau Sebetulnya Bukan Masalah Jijik Tapi Saya Melihat Pak Dino Pada Waktu Itu Menggunakan Kesempatan Mencari Uang Ketika Orang Lain Kemudian Memandang Bahwa Itu Jijik Padahal Apa Itu Gajinya Lebih Besar Ini Kan Menjadi Parameter Untuk Siapapun Agar Supaya Ketika Ada Kesempatan Diambil Setelah Itu Kan Cerita Sampai 89 Saya 90 Awal Saya Masuk Dimasukkan Saudara Saya Kasian Melihat Saya Pulang Pergi Jakarta Terus Waktu itu Masih Bangunan Dan Pulang Dari Jakarta Itu Juga Kerja Di Kudus Juga Bangunan Lagi Jarum Bakalan Kerap Baru-barunya Pasang Disitu Sama Derso Derso Kaliwungu Sidorekson Saya Termasuk Ikut Peran Ikut Masang Senge Tahun 89 Sekitar Itu Waktu Itu Baru-barunya Jarum Bangun Di Kaliwungu Tahun Itu Kaliwungu Kudus Kaliwungu Kudus Juga Bisa Tukang Batu Akhirnya Tukang Besi Alhamdulillah Bekal Yang Kami Bawa Sampai Sekarang Itu Menjadi Modal Atau Menjadi Pondasi Bagi Saya Mulai Sejak Kecil Kami Di Gembleng Atau Memang Terjun Ke Dunia Pembangunan Kasar Apa-apa Yang Penting Ada Hasilnya Waktu Itu 90 Saya Masuk Ke Pusaka Raya Dimasukkan Kakak Saya Ternyata Di Memang Enak Tapi Uangnya Pun Minim Waktu Itu Ijasa SMP Hanya 900 Rupiah Seingat Saya Terus Yang SMA 1000 Rupiah Saya Ternyata Kepada Waktu Itu Mandor Sayang Di Sini Namanya Mas Salim Alamat Rumah Termulus Sudah 16 Tahun Disitu Jadi Mandor Terus Saya Berpikir Gini Mas Sampai Kerja Mas 16 Tahun Anakku SMP 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 Aku Rung Sanggayoma Terus Saya Berpikir Memutar Otak Saya Tak Pikir Mumpah Aku Mujur Mujur Selama 16 Tahun Terus Saya Keluar Ikut Bangunan Lagi Tetangga Saya Yang Kerja Di Pemborong Di Busak Raya Alhamdulillah Saya Lanjutkan Menjadi Tukang Batu Dan Juga Bisa Tukang Las Waktu Itu Perjalanannya Waktu Sampai 1993 Saya Sudah Nukang Batu Saya Nukang Las Mas Waktu Itu Tapi Kepengen Melu Gibson Sudah Gaji Sekitar Rp6.500 Kalau Tidak Rp6.000 Waktu Itu Tapi Kepengen Melu Gibson Gajinya Rp500 Tapi Karena Tekad Saya Kepengen Bisa Itu Karena Saya Nukang Batu Bisa Tukang Las Sudah Bisa Saya Tukang Gibson Belum Bisa Pengen Mencoba Ilmu Yang Di 1993 Bang Komis Terus Saya Terjun Pindah Ke Gipsum Gipsum Ikut Tetangga Saya Karena Basik Saya Sudah Pernah Menjadi Tukang Setengah Hari Saya Menjadi Kene Gipsum Itu Hanya Setengah Hari Pagi Sampai Jam 12 Yang Istirahat Tukang Saya Istirahat Saya Naik Andang Pasang Dwe Bang Jadi Tukang Tukang Bangun Mis Kaget Loh Inilah Berkat Pernah Menjadi Tukang Batu Jadi Sudah Antara Teknisnya Kurang Lebihnya Sama Saya Praktekkan Di Gipsum Hanya Setengah Hari Menjadi Kene Gipsum Alhamdulillah Dia Bangun Kaget Besok Pagi Sudah Langsung Pegang Bor Langsung Jadi Tukang Meskipun Meskipun Gaji Dalam Perjalanannya Masih 2500 Tapi Saya Yakin Seorang Mandor Atau Seorang Bos Itu Tidak Melihat Orangnya Tapi Melihat Hasilnya Karyanya Nah Di saat Itu Sudah Melihat Hasil Gaji Saya Sudah Langsung Melejit Menjadi Seperti Tukang Batu Kembali Di Selah Selah Hari Amit Saya Sanen Sampai Sabtu Saya Bekerja Hari Minggu Saya Manfaatkan Saya Manfaatkan Untuk Nyales Untuk Nyari Orderan Mencari Pasien Gipsum Keliling Saya Ingat Produksi Sendiri Belum Bang Waktu Itu Saya Masih Siat Siat Hari Minggu Saya Nyales Pakai Sepeda Motor Kristal Karena Apa Kok Sopis Dikristal Masih Ingat Terus Kristal Kristal Tahun 90 Seng Plarete Celeret Merah Putih Itu Adalah Dulu Cita-cita Kukur Jadi Petinggi Tentara Tahun 89 1890 Saya Daftar Bang Daftar Dati Tentara Bar Solat Aku Pamitan Kero Ibuku Semaput Tentara 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 Tukok Nopo Tentara 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 22 Capacol Capacol Loh Yaman Semuno 950 Ribu Tahun Itu Lulus SMP 88 89 Aku Sisi Sotuku Montor 80 Capacol Itu Hasil Adulku Suket Duit Sidik Tentara Wadus Malah Wadus Tentara Jadi Duit Sangat Saya Ketew Tentara Tentara Capacol Dulu Dailer Orang Sebanyak Iki Barungan Kaji Mansur Satu Satunya Dailer Dikudus Waktu Itu Ingat Betul Kristal Lanjut Nyales Dimodali Ibu Kristal Setiap Hari Minggu Saya Keliling Keliling Nyales Itu Ceritanya Belum 93 95 Saya Menikah Saya Menikah Terus 97 Lagi Wani Buka Dewi Berani Produksi Sendiri Karena Apa Waktu Itu Memang Kami Belum Pemunya Modal Hasil Dari Nyales Saya Tak Kasihkan Ke Orang Saya Mendapat Komisi Waktu Itu Nah Nyales Dapat Komisi Perjalanannya Waktu 2000 93 Sampai 95 Nika 97 Saya Mulai Berani Produksi Sendiri Nyales Tak Garap Waktu Pertama Terus Tak Ambilkan Tukang Khusus Khusus Tukang Saya Khusus Nyales Jadi Berputar Terus Alhamdulillah Tidak Ibarat Sudah Ada Perubahan Peningkatan Ekonomi Sudah Sudah Nampak Sudah Nampak Di 95 Itu Sudah Dulu Pakai Sepeda Motor 96 Sudah Nyales Waktu Itu Kapan Hasil Keringat Sendiri Ingat Ceritaku Rumah Saksini Kerja Kerasku Omah Saya Nekas 95 September Tanggal Selikor September 95 Nikah Oktober Mulai Mbah Desember Apakah Nekas Omah Nyales Alhamdulillah Itu Sebelum Jadi Kepala Desa Sebelum Jauh Sebelum Jadi Kepala Desa Orang Periode Orang Dwi Apa Berarti Omah Itu Jauh Nanti Kepala Desa Karena Ini Amit Zewu Amit Zewu Tujuan Kami Menjadi Kepala Desa Bukan Amit Zewu Ini Bukan Apa Namanya Bukan Cari Kekayang Karena Tujuan Kami Adalah Untuk Berbagi Berbagi Aku Luruh Duit Aku Mulai Hurung Sunat Tak Ibarat Aku Luruh Duit Kan Gu Aku Dewe Mulai Hurung Sunat Sampai Iki Jeluruh Duit Kurang Terus Terus Saya Berpikir Waktu Itu Amit Zewu Piyah Bisa Newaku Berguna Atau Manfaat Kan Gu Wong Lio Satu Satu Jalan Itu Dan Amit Zewu Mungkin Harapan Kamu Untuk Berbagi Adalah Satu Dengan Cara Menjadi Kepala Desa Itu Di Periode Pertama Saya Potong Sampai Disini Jikalau Kepala Desa Itu Dulu Kepala Desa Hanya Dapat Bengkok Kalau Sekarang Adat Adat Punjangan Walaupun Tidak Terus Dibana Masyarakat Sebagian Terus Nah Ini Tujuan Saya Waktu Itu Memang Kami Tidak Berpikir Bahwa Kepala Desa Itu Mendapat Siltab Tahu Saya Dan Pemikiran Saya Persis Kadus Panjenangan Bang Kumis Hanya Mendapat Bengkok Kan Ngoteng Gira Bengkok Tapi Tidak Saya Bahkan Semuanya Bang Saya Mengambil Sebagian Untuk Makan Untuk Memberikan Makan Dan Menjadikan Tanggung Jawab Sebagai Suami Untuk Memberikan Makan Atau Memberi Nafkah Anak Dan Istri Itu Hanya Cukup Itu Bang Karena Saya Dari Sumber Usaha Saya Yang Dinatuna Diterengguli Masih Mendapat Sumber Sedikit Sedikit Dari Sana Maka Dari Itu Kami Memberanikan Diri Seperti Itu Baik Pak Dir Tadi Kan Panjenangan Cerita Nyalon Kepala Desa Yang Pertama Tapi Ini Kan Kemudian Dilanjutkan Yang Kedua Yang Kedua Ini Yang Menarik Itu Jangan Calon Tunggal Tidak Tunggal Tapi Istri Saya Sendiri Itu Namanya Calon Tunggal Itu Kan Wajib Persarah Wajib Ada Lawan Artinya Itu Kalau Misalkan Tidak Ada Yang Nyalon Artinya Itu Kan Ada Dua Hal Mungkin Di Sana Itu Karena Pilkade Sekarang Itu Kan Selalu Berbicara Wah Nibirongan Dan Kemudian Tidak Ada Yang Nyalon Barangkali Memang Pak Sudir Digendaki Oleh Masyarakat Menurut Pak Sudir Gimana Itu Menurut Saya Begini Ini Pun Bisa Untuk Acuan Teman-teman Kepala Desa Yang Baru Satu Periode Dan Mau Mencalonkan Kembali Ini Malah Justru Lebih Berat Lebih Berat Dari Apa Yang Sudah Kami Lakukan Di Periode Pertama Di Periode Pertama Kami Belum Mempunyai Rapot Belum Mempunyai Catatan Buruk Dan Baiknya Tapi Di Saat Yang Kedua Setidaknya Saya Sudah Mempunyai Catatan Di Awal Tahun Periode Pertama Di Tahun Pertama Sampai Ke Enam Itu Kan Mesti Ada Catatan Baik Buruk Terserah Masyarakat Yang Menilai Kenapa Supaya Ini Trik Supaya Tapi Sebetulnya Ini Rahasia Tapi Rahasia Kami Beberkan Untuk Teman-teman Kepala Desa Kedepan Yang Ingin Mencalonkan Kembali Di Saat Ingin Mencalonkan Yang Kedua Itu Perjuangannya Ada Lebih Berat Lebih Berat Lebih Berat Daripada Perjuangan Yang Pertama Supaya Bisa Calon Tunggal Harapan Calon Tunggal Aku Yakin Rumah Sanya Orang Berat Tapi Perjalanannya Sebelum Menjadi Calon Itu Lebih Berat Selama 6 Tahun Kita Harus Baik Dengan Masyarakat Karena Disitu Sudah Terlihat Penilaian Dari Masyarakat Di Saat Masyarakat Sudah Menyatu Dengan Kita Mungkin Ada Calon Yang Lain Mungkin Itu Mes Piro Piro Laku Jih Ngeboti Seng Mes Sonolabete Kadang Seperti Itu Kalau Belakunya Baik Tapi Sebaliknya Kalau Kita Berpilih Laku Buruk Amit Jauh Pes Pokoknya Ngoten Mawon Di Saat Kita Nilai Sendiri Apalagi Penilaian Masyarakat Sebelum Kita Nyalon Kita Nilai Sendiri Dan Minta Penilaian Kepada Masyarakat Aku Melaku Pusing Pertama Nah Di Saat Penilaian Itu Buruk Atau 50-50 Itu Sangat Berat Untuk Maju Kedepannya Dan Untuk Menjadikan Calon Tunggal Itu Sebetulnya Selama 6 Tahun Itu Harus Berbaik Dengan Masyarakat Kan Itu Hanya Ngopot Petinggian Sebetulnya Hasil Hanya Catatan Sejarah 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 Itu Yang Mengukir Kita Sendiri Baik Buruk Aku Mau Dati Petinggian Catatanku Bakal Elek Masyarakat Menilai Baik Pak Dir Sukaduka Jadi Kepala Desa Sebetulnya Sukadukanya Itu Ya Namanya Perjalanan Pemerintahan Tapi Memang Karena Kita Sudah Siap Untuk Menjadikan Tidak Boleh Mengeluh Tidak Boleh Gresah Tidak Boleh Sambat Kepala Desa Sukadukanya Yang Ternik Bulu Sambat Kocok Kocok Petinggian Berah Kocok Kocok Wah Sambat 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 Kocok Kocok Setelah Menjadi Kocok Kocok Setelah Menjadi Kepala Desa Setidaknya Kita Bertambah Teman Mudah Untuk Bergaul Mudah Untuk Bergaul Bergaul Pun Itu Tergantung Kita Bila Mana Kita Menentuk Diri Ya Sambat Cukup Kocok Bila Bila Mana Kita Membuka Membuka Diri Ya Kocok Otomatis Berah Kadang Itu Kan Gini Masyarakat Itu Kan Yang Namanya Kepala Desa Itu Kan Imit Masyarakat Iku Kepala Desa Iku Sambara Kepala Desa Kepala Desa Kepala Desa Kudu Selesai Nah Begitu Kadang-kadang Menyelesaikan Permasalahan Orang Yang Sama-sama Warganya Kadang-kadang Orang Yang Sama-sama Dekat Dengan Kepala Desa Tetapi Harus Memutuskan Sesuatu Agar Supaya Yang Ini Salah Yang Ini Benar Cara Penanganan Seperti Itu Seperti Apa Kita Di Saat Penanganan Masalah Yang Amit Sebu Yang 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 Petinggi Itu Ngurusi Yang Mulai Lahir Mulai Lahir Nanti Meninggal Gera Rumah Sakit Gratis Bagi Mereka Yang Tidak Mampu Amit Jauh Terus Nih Amit Jauh Meninggal Meninggal Loro Loro Bisa Rumah Sakit Gratis Kan Kami Tetap Berusaha Berusaha Tapi Dengan Ketentuan Ketentuan Yang Sudah Ditentukan Oleh Pemerintah Kami Tidak Melawan Tapi Memang Kadang Di Saat Seperti Itu Dilema Bagi Kami Di Saat Yang Bersangkutan Kepingin Di Lebok Rumah Sakit Sing Gratis Tapi Karena Mereka Tidak Mempunyai Kis Atau Surat Jaminan Kesehatan Itu Kadang Kepala Desa Menjadikan Beban Padahal Yang Mungkin Menurut Pemerintah Mereka Itu Mampu Kadang Beban Menjadi Kita Terkait Pemasalah Tadi Menyelesaikan Masalah Di Saat Menyelesaikan Masalah Kami Tidak Memandang Itu Saudara Atau Teman Yang Kami Pandang Ada Permasalah Salah Atau Benar Bila Mana Salah Saya Katakan Salah Bila Mana Benar Saya Katakan Benar Apapun Peneliannya Apapun Peneliannya Objektif Ya Baik Pak Dir Ini kan Di Kudus Belakangan Ini kan Pas Kalau Kasus Pandemi COVID-19 Itu kan Meningkat Drastis Bahkan Sampai Apa Itu Kementerian Kesehatan Kemudian Ada Kapolri Ada Panglima Kemudian Ada Polda Ada Pangdam Itu Turun Semua Kudus Ya Bagaimana Menanggapi Desa Yang Notabene Adalah Pejabat Paling Bawah Untuk Bersentuhan Dengan Masyarakat Sedangkan Disini Ada Dua Hal Yang Harus Dua Hal Yaitu Satu Sisi Masyarakat Harus Taat Pada Prokes Kemudian Masyarakat Dibatasi Untuk Kegiatan Untuk Beraktifitas Sedangkan Masyarakat Apalagi Di Desa Di Desa Jatis Kapuan Itu kan Desa Yang Pinggir Paling Selatan Di Satu Sisi Harus Taat Pemerintah Interusi Pemerintah Sisi Lain Harus Bekerja Untuk Mencukupi Kebutuhan Rumah Tangan Padahal Ada Yang Non Sewu Hari Ini Bekerja Untuk Besok Makan Bahkan Ada Yang Hari Bekerja Untuk Nanti Malam Bagaimana Tanggapan Pak Dur Berkaitan Dengan Itu Ini Sebetulnya Juga Dilematis Kami Di Pemerintahan Harus Taat Dan Tunduk Pada Aturan Apa Yang Sudah Diindruksikan Namit Sewu Melalui Bupati Bupati Dari Gubernur Gubernur Dari Presiden Kami Tegak Lurus Apa Yang Menjadikan Ketentuan Tetap Kami Laksanakan Aturan Yang Sudah Ditentukan Surat Edaran Dari Bupati Kami Laksanakan Hak Dan Kewajiban Kami Untuk Menyampaikan Ke Masyarakat Tetap Kami Sampaikan Tapi Dengan Namit Sewu Apa Yang Jenang Sampaikan Itu Kerjoh Kerjoh Iki Kanggo Sesok Itu Betul Tapi Kami Sebagai Kepala Desa Menghimbau Memberikan Arahan Kepada Masyarakat Kepada Seluruh Warganya Meskipun Saya Sebagai Ketua Satgas Kopi Tingkat Desa Kami Sampaikan Kepada Tim Untuk Menyampaikan Tapi Dengan Catatan Jangan Membuat Warga Mencekam Prinsipnya Memberikan Informasi Informasi Memberikan Hibuan Hibuan Dan Kurang Alhamdulillah Dengan Tidak Kami Membuat Mencekam Atau Masyarakat Itu Takut Alhamdulillah Jadis Kapuan Sampai Saat Ini Kasus Covid Insya Allah Terendah Di Kecamatan Jati Waktu Itu Bahkan Yona Bahkan Di Waktu Itu Yona Hijo Paling Lama Itu adalah Jadis Kapuan Dan Bahkan Dinas Pendidikan Pernah Mengeluarkan Surat Edaran Yang Boleh Belajar Mengajar Tata Muka Adalah Jedis Kapuan Waktu Itu Sebelum Kemudian Kudus Dinyatakan Jual Sebelum Itu Kemudian Kemarin Itu Keputusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Itu Bagi Yang Isolasi Mandiri Karena Keterbatasan Tempat Di Kudus Kemudian Dipindahkan Jauh Yaitu Di Donau Dan Boyolali Masyarakat Banyak Protasi Bagaimana Tanggapan Pak Disaat Pemerintah Membuat Keputusan Itu Tidak Ada Salahnya Dan Tidak Ada Buruknya Sebetulnya Tergantung Kita Menilainya Tergantung Masyarakat Menyikapinya Tapi Yang Dijau Kami Yang Didisang Selain Taat Aturan Atau Perintah Dari Pemerintah Satu Sisi Kami Dihadapkan Dengan Masyarakat Untuk Memberikan Pemahaman Kepada Masyarakat Ini Yang Belum Paham Dan Belum Maksud Apa Maksud Dan Tujuan Pemerintah Untuk Dibawa Ke Isolasi Mandiri Di Donau Dan Itu Pun Untuk Memberikan Pemahamannya Itu Ya Juga Repot Kami Satu Sisi Aturan Hakmi Taat Di Satu Sisi Saya Dihadapkan Dengan Masyarakat Sebetulnya Masyarakat Dikon Mileh Menolak KB Menolak Karena Mungkin Amin Jauh Dari Keluarga Dan Khawatir Mungkin Nggak Kono Nek Orat Di Rumah Tikan Ngotong Tapi Sebetulnya Pemerintah Memberikan Keputusan Seperti Itu Ya Juga Tanggung Jawab Di Sana Di Video Atau Makannya Terus Sistem Apa Aturan Pagi Olahraga Makan Tiga Kali Ya Tidak Pernah Telat Alhamdulillah Kemarin Di Warga Kami Hanya Ada Dua Yang Dilewakan Donog Dan Dua Ya Baik Pak Dir Bagaimana Menurut Pandangan Pak Dir Berkaitan Dengan Kebisakan COVID-19 Ke Desa-desa Itu Karena Saya Mendengar Bahwa Untuk Penanganan COVID-19 Itu Kan Untuk Anggarannya Penanganan Itu Kan Diserahkan Pada Desa Sedangkan Desa Itu Kan Kepala Desa Itu Pada Waktu Nyalon Itu Kan Ada Yang Namanya Visi Misi Yang Kemudian Setelah Terpilih Menjadi Visi Misi Desa Sedangkan Untuk Anggaran Itu Kan Kemudian Sekarang Dialihkan Itu Pensikapan Bagaimana Nah Ini Memang Diakui Maupun Tidak Terkait Apa Yang Menjadi Visi Misi Utamanya Kepala Desa Yang Baru Meskipun Saya Periode Kedua Tapi Di Periode Kepertama Atau Kedua Kan Ya Baru Memang Di Saat Kami Dilantik Pertama Langsung Waktu Itu Ada Musibah COVID-19 Bahkan Kami Dengan Kepala Desa Yang Baru Sampai Detik Ini Belum Banyak Yang Kenalkan Karena Belum Pernah Jarang Bahkan Ada Yang Belum Pernah Ketemu Sama Sekali Karena Minimnya Pertemuan Di Kabupaten Alhamdulillah Terkait Dana Yang Dialihkan Untuk Penanganan COVID-19 Untuk Mencikapinya Pandai-pandai Kita Pandai-pandai Kita Kepala Desa Supaya Pembangunan Masih Tetap Berjalan Dan Masih Ada Pembangunan Karena Dana Desa Total Untuk Penanganan COVID-19 Kami Pendekatan Dengan Amit Sewu Teman-teman Kami Yang Di Dewan Jadi Alhamdulillah Sedikit Banyak Ada Proyek Masih Ada Pembangunan Yang Berjalan Di Desa Meskipun Dana Desa Tidak Ada Untuk Penanganan COVID-19 Terus Kami Ada Pendekatan Dengan Teman-teman Yang Ada Di Dewan Baik Kisah Pilu Panjangan Itu Kemudian Seingkat Menjadi Apa Itu Contoh Seri Tau Ladan Kepada Kepala Desa Yang Lain Karena Kadang-kadang Kepala Desa Itu Kemudian Nyalon Untuk Mencari Kekuasaan Tapi Pak Dir Ini Latar Belakangnya Memang Tadi Sudah Diceritakan Begitu Rumit Begitu Mengenaskan Tapi Kemudian Sekarang Didaumat Menjadi Kepala Desa Kemudian Pak Dir Pertanyaan Yang berikutnya Adalah Apa Yang Belum Tercapai Panjangan Apa Itu Menjadi Kepala Desa Agar Supaya Masyarakat Itu Kemudian Senang Kemudian Sesuai Dengan Harapan Mereka Bawa Jangan Kepala Desa Yang Bisa Bermanfaat Untuk Masyarakat Gini Kang Amit Seorang Kepala Desa Karena Amit Yang Notabene Melayani Masyarakat Yang Begitu Banyak Dan Beragam Macam Pemikirannya Saya 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 Yakin Sampai Di Akhir Jabatan Saya Tidak Akan Bisa Memuaskan Apa Yang Diharapan Masyarakat Saya Yakin Itu Karena Apa Yang Penting Yang Penting Prinsip Saya Saya Bekerja Baik Bekerja Untuk Masyarakat Menjadi Pelayan Masyarakat Yang Baik Bahkan Diri Saya Tasbihkan Sebagai Tong Sampah Karena Apa Saya Seperti Itu Semua Apapun Masuk Ke Situ Elek Masuk Apek Masuk Tapi Saya Manusia Diberi Nyawa Meskipun Itu Sasuk Dalam Satu Tong Tetap Kami Pilah Tetap Kami Pilah Tapi Kami Tetap Kami Terima Itu Menjadikan Pemikiran Saya Supaya Untuk Bisa Berbuat Lebih Baik Lagi Kepada Masyarakat Harus Menerima Ditomong Elek Ditom Diomong Apek Disanjung Orang Melambung Diwujat Aku Tumpang Jadi Kepada Desa Pak Dir Kemarin Itu Untuk Bencana Alam Berkaitan Dengan Apa Itu Banjir Yang Gendangan Air Itu Yang Paling Lama Itu Apa Penyabam Sampai Sedemikian Parah Sampai Hampir Satu Bulan Satu Bulan Satu Bulan Disibukan Dengan Itu Penyebab Penyebabnya Apa Itu Kemudian Apa Tidak Capek Sampai Tiap Hari Apa Itu Keliling Kampung Kemudian Ada Dapur Rumung Saya Juga Kesana Bahkan Rumah Tergenang Tergenang Tidak Bisa Ditempat Itu Bagaimana Apa Tidak Capek Ditung Capek Ya Tetap Capek Yang Namanya Manusia Tapi Karena Sudah Menjadikan Tanggung Jawab Ini Cerita Di Saat Kemarin Di Waktu Banjir Desa Jedes Kapu Tergenang Hampir Paling Lama Agak Lama Biasanya Dua Minggu Tiga Minggu Selesai Tapi Ini Sampai Berbulan Yang Menyebabkan Ini Itu Mungkin Lama Kelamaan Karena Apa Di Saat Kami Kecil Memang Banjir Dijedes Itu Setengah Tahun Enam Bulan Tapi Tahun 84 Kurang Lebihnya 82 84 Itu Ada Sudetan Sungai Jeratun Di Saat Sudah Ada Jeratun Alhamdulillah Jedes Kapuan Tidak Tergenang Selama 6 Bulan Bahkan Pertanian Bisa Dua Kali Panen Waktu Itu Di Saat Awal Masih Jeratun Masih Lancar Tapi Sampai Sekarang Mulai Tahun 82 Sampai Sekarang Perasaan Untuk Normalisasi Sampai Sekarang Belum Belum Maksimal Maka Penyebabnya Ada Disitu Sepanjang Sungai Jeratun Yang Arah Kejuana Sudah Pulih Dengan Lumpurnya Sudah Antara Sawah Dan Sungainya Sudah Imbang Dan Yang Menjadikan Genangan Adalah Nantinya Di Perkampungan Dan Di Persawahan Terus Waktu Itu Memang Curah Hujan Antara Utara Dan Selatan Sama Sama Tinggi Jadi Sehingga Sungai Wulan Yang Dari Purwodadi Itu Tinggi Jadi Buangan Di Si Jedes Kapuan Atau Kecamatan Jati Khususnya Itu Adalah Kesunggai Wulan Di Saat Rendah Dan Arah Ke Juana Supaya Bisa Tertangani Di Banjir Supaya Tidak Terlalu Lama Lagi Kedepan Harapan Kami Di Desa Pinggiran Kecamatan Jati Yang Paling Pinggir Adalah Jedes Normalisasi Sungai Wulan Normalisasi Sungai Jeratun Ke Arah Juana Jeratun Seluna Terkait Amir Tadi Dengan Menyinggung Banjir Bahkan Membuat Dapur Umum Pertama Kalinya Saya Menjadi Kepala Desa Hampir Delapan Tahun Baru Kali Ini Membuat Dapur Umum Karena Apa Warga Kami Sudah Satu Minggu Lebih Tergenang Dan Tidak Bisa Bekerja Kami Berpikir Model Kami Pertama Membuat Dapur Umum Saya Ingat Betul Dari Kecamatan Itu Adalah Dari PKK Kecamatan Adalah Beras 50 Kilo Dan Telur 5 Krat Dan Dari PMI Juga Sama Antara Beras 50 Kilo Dan 5 Krat Telur Padahal Besok Pagi Yang Saya Masak Itu Nasi Dua Kintal Dua Kintal Telur Itu 20 Krat Setelah Kami Putuskan Habis Mahrib Untuk Besok Membuat Dapur Umum Pun Wisniat Nawah Itu Bila Mana Kami Membuat Dapur Umum Minta Bantuan Oranto Mobil Kuis Tak Gaya Korban Tak Gaya Jaminan Dijual Jual Untuk Itu Dan Alhamdulillah Tidak Terjadi Terjual Usaha Saya Dan Teman Teman Berhasil Habis Mahrib Sampai Jam 12 Malam Saya Kontakt Ke Teman Teman Alhamdulillah Sebelum Jam 10 Pagi Waktu Masak Itu Alhamdulillah Hancar Bantuan Dan Bahkan Bisa Hampir Sampai 10 Hari Waktu Itu Membuat Dapur Umum Dan Alhamdulillah Bantuan Bantuan Bang Kumis Juga Kayaknya Hadir Waktu Itu Bersama Tim Amit Jawu Ngihirakan Yang bagi Nasi Bungkus Dan juga Yang memberi Bantuan Berupa Sembako Untuk Dimasak Ngihirakan Saya Saya ingat Betul Saya Yakin Di saat Saya Membuka Agenda Catatan Buku Yang Masuk Bantuan Itu Pasti Ada Nama Panjirangan Di Situ Ada Karena Apa Sekecil Apapun Bantuan Kami Catat Sekecil Apapun Pengeluaran Saya Catat Transparan Bahkan Namit Jauh Waktu Itu Kami Melibatkan Tokoh Masyarakat Semua Ipenuhi PPNO PKK Ngera Untuk Bekerjasama Kami Gilir Untuk Membuat Nasi Bungkusnya Itu Bahkan Saya Sediri Setiap Setengah 6 Pagi Setiap Setengah 6 Pagi Itu Ngantar Tukang Adang Lungor Tempat Dapur Umum Karena Apa Waktu Itu Saya Pinjam Mobil Pol PP Di Kecamatan Yang Tinggi Karena Mobil Saya Rendah Waktu Itu Nah Setiap Pagi Saya Ngantar Pulang Jam Setengah Setiap Hari Selama 10 Hari Kurang Lebihnya Itu Dan Awal-awal Itu Malah Bahkan Saya Sendiri Yang Ngambil Bantuan Ke BPPD Pokoknya Disuruh Ngambil Kemana Tak Ambil Ke PMI Tak Ambil Dan Salah Satunya Adalah Panjengan Bang Kumis Hadir Kami Ucapkan Atas Nama Pemerintah Desa Dan Warga Desa Kepuan Kamu Ucapkan Terima Kasih Baik Pak Sudir Ini Sudah Hampir Di Ujung Pemancara Dengan Seorang Kepala Desa Yang Gagah Pak Sudirno Dan Kisah Yang Milu Apa Yang Belum Tercapai Sesuai Dengan Cita-cita Pak Dirno Selaku Kepala Desa Dua Kali Berode Yang Belum Tercapai Amit Jai Sebetulnya Amit Jai Saya Belum Bisa Membahagiakan Kedua Orang Tua Saya Sudah Meninggal Amit Jai Saya Dididik Seperti Itu Dididik Keras Seperti Itu Di Saat Kami Sudah Mulai Bisa Bekerja Kedua Orang Tua Kami Meninggalkan Kami Tapi Amit Jai Semoga Doa Kami Setiap Hari Bisa Diterima Meninggalkan Beban Orang Tua Kami Diterima Mal Baiknya Dan Ditempatkan Di Surganya Semoga Amin Baik Pak Dir Untuk Karena Ini Sudah Di Penghujung Wancara Silahkan Closing Statement Seorang Sudirno Kepala Desa Dua Kali Berode Wah Ini Apa yang Menjadi Harapan Kepada Masyarakat Atau Desa Dengan Pimpin Siap Supaya Saya Sudirno Memang Berangkat Dari Didikan Bapak saya Yang keras Waktu itu Keras Dan Memang Dari Keluarga Besar Saya Dua Belas Bersaudara Karena Kami Ingin Maju Dan Kami Harus Selalu Berpikir Berpikir Untuk Maju Kedepan Dan Berpikir Baik Untuk Diri Sendiri Dan Untuk Masyarakat Kedepan Harapan Kami Semoga Saya Bisa Bermanfaat Berguna Bagi Nusa Bangsa Dan Negara Khususnya Desa Anjadis Kapuan Tercintakan Itu Sebuah Harapan Sebuah Keinginan Yang sangat Tulus Semoga Pak Dino Apa yang Menjadi Cita-cita Dan Harapan Selalu Diberi Kemudian Oleh Allah S.W.T Dan Salam Buat Keluarga Pak Dino Dan Juga Salam Buat Masyarakat Di Desa JT Kapuan Semoga Jeningan Sebagai Kepala Desa Yang Amanah Dan Terima kasih Pak Dir Atas Waktunya Jeningan Mau Saya Wawancarai Semoga Ini Menjadi Inspirasi Bagi 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 Penonton Bang Kumis Agar Sekarang Nanti Kepala Desa Ya Kepala Desa Yang Bisa Mengayomi Yang Bisa Ngayemi Masyarakatnya Itu sendiri Amin Baik Saudara-saudara Para Sahabat Bang Kumis Demikian Tadi Mau Wawancara Dengan Salah Seorang Kepala Desa Yang Berada Di Kabupaten Budus Tepatnya Di Kecamatan Jati Dan Yang Berada Di Jatis Kapuan Yaitu Bapak Sudirmo Yang Sementara S1 Adalah Sarjana Manajemen Dan Saya Hanya Sekedar Mengingatkan Agar Supaya Mari Kita Bersama-sama Mengabdi Kepada Bangsa Dan Seperti Hanya Pak Dir Saya Bang Kumis Sampai Ketemu Di Lain Kesempatan Salam Sehat Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Sampai